Tartu, ajang, lombo, silambo. Berbagai lomba digelar dalam ajang Festival Muharam ke-6 di Masjid An-Nor, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung. Festival Muharam digelar dari 15 hingga 16 September 2018 tadi, untuk memeriahkan Tahun Baru Islam 1440 Hijriah. Festival dimeriahkan dengan berbagai jenis lomba, seperti lomba mewarna tingkat TK, lomba kaligrafi tingkat SD kelas 1, 2, 3, lomba kaligrafi tingkat SD kelas 4, 5, 6, lomba azan subuh, tertil Quran hingga menghafal surah pendek. Seluruh lomba tersebut diikuti 50 lebih anak-anak yang berasal dari perwakilan 12 RT yang ada di Kelurahan Jangkung. Ketua Wormaja Masjid An-Nor Amri Syafaruddin mengatakan, selain untuk memperingati Tahun Baru Islam, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan kecintaan anak-anak terhadap agama Islam. Harapan yang terakhir semoga dengan acara ini kita bisa memberikan agar generasi muda yang lebih baik dan bermutu dan agamis. Sementara itu pelaksana tugas asisten administrasi Set Data Balong Nanang Mulkani yang ditemui usai menutup kegiatan ini mengatakan, festival Muharam seperti ini memiliki positif untuk menanamkan tradisi atau budaya Islam di tengah masyarakat. Nah dengan adanya kegiatannya ini, tentu ini sangat positif dalam rangka meng-balance, mengimbangi berasal gempuran teknologi yang mungkin sebagian ada yang disalahgunakan, nah dengan kegiatan ini tentu akan menilai, berilai positif buat masyarakat kita khususnya generasi muda. Nanang berharap kegiatan positif ini terus berlanjut, Bahkan tidak menutup kemungkinan ke depan seluruh remaja masjid yang ada di Kabupaten Tabalong turut menggelar kegiatan serupa.